Terima kasih. Kita akan mengadakan kuliah online kembali, membahas tentang identifikasi tren dan level support resistant dengan tren lain. Jadi ini tergolong basic, tergolong kelas basic, di mana pertama kali kita harus mengenal tren. Dan pertama kali juga kita harus mendapatkan level support dan resisten. Karena trading adalah dagang, kita harus tahu tren barang yang kita mau jual ini kemana, dan di mana level-level support resisten sebagai bahan baku untuk kita buy atau sell tersebut. Di dalam metode, sekaligus metode, banyak sekali untuk kita menidentifikasi tren. Baik itu dengan indikator, baik itu dengan swing high, swing low, intinya dengan price action, dan swing high, swing low, dan juga dari beberapa identifikasi tren lainnya, dan juga yang memang, yang bobotnya lumayan bagus nih ya, dan saya bilang ini bobotnya kuat kalau misalkan kita menggunakan tren lain. tren lain pun juga tidak terlalu banyak rule-nya, yang terpenting adalah kita bisa mencari titik-titik di mana menghubungkan antara swing high dan swing low untuk kita hubungkan. Dari tren lain tersebut, kita bisa mendapatkan level support atau resisten yang bisa dijadikan bahan baku entry, dan bahan baku exit. Karena apa? Dari level-level support resisten tersebut, kita bisa melihat bahwa jika harga berbalik arah, menyentuh atau mendobrak harga resisten ke atas, kita bisa exit dari swing high tersebut. Dan sebaliknya, jika harga berbalik ke bawah, break low ke bawah, maka kita bisa exit dari swing low tersebut. Dan identifikasi tersebut bisa lewat trend line ya. Oke, kita mulai saja. Bagi yang pemula ini sangat cocok nih untuk trend line. Karena apa? Kita bisa melihat tarik garis-garisnya itu bisa dengan handphone, bisa dengan tab, dan juga bisa dengan komputer. Downline dan uptrend, kalau kita perhatikan di sini, kita hubungkan antara garis ini. Jika kita ingin identifikasi sebuah trend, bisa lihat dari gelombang-gelombangnya, dari swing high dan swing low. Jika swing high-nya semakin rendah, maka kita bisa menyimpulkan bahwa harga itu termasuk dalam kondisi downtrend. Dan jika harga itu mendobrak ke atas, dan berbalik ke bawah sehingga tidak bisa menembus lagi garis trend line tersebut, maka yang tadinya zona sell menjadi masuk jadi zona buy. kiri-kiri-kirinya adalah, Anda perhatikan di sini ada swing high, swing high, swing high yang semakin rendah. Berarti kita hubungkan garis trend line-nya ini sebagai resisten. Ketemu dua swing high saja sudah membentuk sebuah resisten baru nanti. Jadi kalau misalnya ketemu dua swing high, ya kita bisa gariskan dengan garis trend line. Dan garis trend line ini nggak perlu putus sebenarnya. Bisa panjang. Masa waktunya pun juga bisa lebih dari satu bulan. Garis trend line ini. Sebagai contoh gini, bulan pertama trend-nya itu turun. Dia menyentuh trend line, ada perlawanan. Turun. Menyentuh trend line lagi di sini, ada perlawanan. Sehingga di akhir bulan dia bisa mendobrak ke atas. Nah, ini tanda-tanda bahwa trend akan berubah. Tetapi masih prematur ya. Trend berubah itu setelah harga itu membentuk gelombang. Nah, ini ada rejection perlawanan dari trend sebelumnya. Yang dari trend sebelumnya dia turun, menjadi naik. Jadi kalau sudah terbentuknya gelombang ini, maka history ini menjadi level support yang kuat ya. Ini kan resistance become support. Jadi kalau trend line ini dihubungkan, yang tadinya resistance menjadi support. Setelah harga ini terbreak atau tertembus. Jadi kalau misalkan kita perhatikan, di sini sudah menjadi resistance berkali-kali. Ingat, kalau sudah berkali-kali dengan bouncing semakin rendah, nah ini kan bouncing semakin rendah. dia berpotensi ditabrak ya. Berpotensi ditabrak, mungkin ada ya sebagian trader dia mengambil posisi langsung buy. Dan mungkin sebagian trader juga akan menunggu di area ini, garis trend line ini, yang tadinya menjadi resisten, sekarang menjadi support. Dengan begini aja sebenarnya sudah bisa trading ya. Dengan garis trend line ditarik ya. Yang penting kita dukungannya adalah dengan beberapa trigger ya. Yang jadinya resisten menjadi support. Dan ini adalah bobotnya besar. Support yang sudah pernah terjadi bisa berulang kembali. Jadi harus perhatikan bahwa trend ini sangat penting, kita bisa menidentifikasi trend dan juga kita bisa menidentifikasi level support dan resisten dari satu garis trend line saja loh. Karena dari satu garis trend line saja itu sangat penting. Baik itu kita tradingnya jangka pendek maupun jangka panjang. yang penting kita menghubungkan antara swing high ketemu swing high ketemu swing high. Sudah terjadi tiga bagian high yang sama dari satu trend line ya. Dan selanjutnya ini harus hati-hati. Wet and see. Kalau masih dua itu masih ada kemungkinan ada perlawanan lagi. Tetapi kalau sudah tiga kali dites dari setiap trend line ini bisa terjadi pendobrakan. Dan pendobrakan dia itu bisa merubah gelombang arah. Ingat kalau baru tembus itu belum langsung perubah trend ya. Kalau baru tembus. Kalau sudah berubah trend artinya dia sudah membentuk satu gelombang. Nah ini kita lihat lagi satu gelombang naik. Jadi seperti itu. Ada beberapa bagian yang memang harus kita perhatikan cara menarik trend line ini itu enggak sembarangan juga. Kalau dalam contoh ini kan uptrend. kita menghubungkan antara swing low ketemu swing low. Maka kalau misalkan dia berpotensi dia break seperti ini ini enggak bisa dijadikan apa namanya arah ya. Misalkan Anda menariknya antara ini. Itu enggak bisa. Yang terpenting adalah seperti ini ini udah salah. Swing low itu yang terdekat. Enggak bisa swing low yang jauh di sini. Enggak bisa. Swing low ini dari sini ke sini. Sini ke sini itu lewat line-line cerita ya. Takutnya Anda itu menarik dari sini hubungkan aja ke sini. Itu enggak salah. Swing low terdekat adalah swing low antara ini dan ini. Ini lain benar. Kalau ini ke sini itu sudah lain cerita. Memang menjadi area support juga. Hubungkan antara swing low yang ini swing low ini ketemu swing low ini. Artinya di sini sudah beda cerita. Sorry. Nah di sini sudah beda cerita. Di sini juga beda. Jadi hubungkan yang memang di sini ada support 1, support 2, dan support 3 jadinya. Jadi enggak bisa dipaksakan. Support resisten itu enggak hanya satu. Kita bisa lihat bahwa dia trendnya naik, ya trendnya naik, tetapi kita hubungkan lagi support 1-nya di mana, support 1 berarti intinya di bawah sini ya. Eh sorry, di atas. Ini support 3 artinya. Ini jadi support 2. Dan ini menjadi support 1 karena harganya kan bergerak di atas. Kemudian harga akan memantul di area support 1 dulu. karena di sini ada namanya resisten become support juga. Tetapi kalau support 1 tidak bisa dihadang, dia tembus ke bawah yang menuju support 2. Di sini ada nama support 2 gini. Di sini ada di mana ada hubungannya memang akan terhubung antara yang garis lurus dan garis nyamping. Dan bisa kan ini enggak tetap tertembus juga ada penghadang terakhir support 3. Kenapa support resisten itu lebih dari satu ya? Karena antara floor bank saja, mungkin kita juga sama berpendapat bahwa memiliki pendapat saya support satunya di area ini, saya support satu juga di area ini, jadi support satu dan support dua. jadi punya berpendapat masing-masing beda-beda. Ada yang supportnya di sini, support yang di bawah lagi, dan support di bawah lagi, maka terbentuk jenjang antara support satu, support dua, dan support tiga. Dari garis trendline saja, Anda sudah bisa menentukan antara support satu, support dua, dan support tiga. jadi tidak perlu macam-macam lagi pakai indikator deteksi support resisten, dengan mata telanjang pun juga bisa, dengan mata telanjang bisa, karena dasarnya itu dari grafik. Semua indikator mengacu pada perhitungan rata-rata grafik. kembali lagi, jika Anda nariknya itu, hubungkan swing low-nya ke atas ini, sorry, jika Anda menghubungkan swing low ini ke sini, itu salah. Anda maunya kan jaris lurus. Salah artinya. Hubungkanlah swing low ke swing low yang terdekat. Jika ada yang naik, tarikin lagi di atas, di sebelah kanan ini. ini yang benar. Ini yang salah. Bisa dipahami ya? Jadi, kalau misalkan narik garis itu, tarik aja hubungkan antara swing low ke swing low terdekat. Bukan ke swing low yang memang jauh di sana. Jangan. Udah beda cerita. Udah beda alam lah seperti itu ya. Jadi, hubungkan antara swing low yang ini ke sini, yang terdekat, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dan seterusnya. Nanti ada kemungkinan juga pasar pun juga akan menuju ke support yang paling dalam. Contoh kayak seperti emasnya. Saya buka ada emas deh. Emas ini berlapis-lapis. Dalam daily emas tuh berlapis-lapis. Kita perhatikan di story ini Anda lihat saja kita coba perkecil untuk secara keseluruhan. Kalau kita perkecil begini berarti secara long term ibarat kita menganalisanya sampai jeruannya juga kita analisa. kita hubungkan swing low-nya di mana? Terdekat sini lah ya. Tarik dengan yang terdekat. terdekat. Tekan aja kursornya ya bagi yang baru belajar. Terus tarik lagi dari sini ke sini. Terus tarik lagi dari sini ke sini. Artinya Anda perhatikan di sini nih. Anda perhatikan bahwa emas itu punya tiga lapis. Ini support satu, ini support dua, dan ini support tiga. Kalau kita hubungkan dengan garis horizontal maka support satunya tertahan di resistant become support. Support dua tertahan di sama kurang lebih ya. Mungkin berpotensi di sini. Dan support tiga pun juga sama di sini. Mungkin di sini. Bisa berlapis-lapis selama dia secara long termnya masih pulis. Jadi seperti itu. Mencari support resistant itu banyak versi. Ada yang support resistant yang klasik, pivot support resistant, ada yang berdasarkan historical record. Trendline juga berdasarkan historical record. Karena kita hubungkan antara swing low yang pernah terjadi, ibaratnya histori kan, menuju ke swing low yang pernah terjadi juga. Nah, jadi histori. Hubungkan antara histori ke histori akan menjadi sebuah cerita baru dan menjadi resistant baru atau support baru. Dengan membaca grafik seperti ini pun juga cukup. Lalu kita lihat minyak. Wah, minyaknya turun nih. turun ya. Dia menjadi double bottom enggak jadi nih. Tapi kita lihat lagi di jam-jam sini. Kita lihat trend minyak ya. Kita lihat trend minyak. kalau kita hubungkan dari atas trend lainnya ini ya, trend lain ya. Jadi Anda pun juga trendingnya pun juga enggak perlu banyak-banyak variasi ya. Hanya lihat secara keseluruhan juga bisa lihat. Dengan clear seperti ini bisa kita gambar dan bisa kita identifikasi sebuah trend dan support resistance. Kita hubungkan ini. Ini berarti ya. Kalau ini udah sebenarnya udah masuk ke zona bay ya. Kalau kita hubungkan ini. Zona bay. yang tadinya turun disini tertahan ya. Dia sudah tembus. Dia sedang membentuk satu cerita baru. Kalau saya hubungkan dari sini ini lumayan ya. Dari sini aja nih. Dari udung ini kita temukan sini. Nah minyak ini ada hambatan dan berpotensi dia itu naik. Ini juga bisa jadi histori nih. Ini bisa jadi histori dimana kita hubungkan dengan antara high dan low ini saling bertemu ya. Dan ke sini juga histori nih. Hubungannya masih ada. Ibaratnya saling terkait ya. Di sini minyak itu nah kan jelas nih. Nah ini juga trendline juga disini jadi histori juga nih. Yang tadinya trend turun dia tembus ke atas. Artinya dia sudah naik. Nah sekarang ini masih di persimpangan walaupun disusul dengan namanya hammer ya. Ada hammer di sini dan dia berada di area support resistance become support minyak minyak ini di persimpangan wet and sea. Kalau seperti ini berarti di persimpangan wet and sea. Dia bisa ke atas dan bisa ke bawah sini. Bawah sini ini. Nah itu ya. Kurang lebih sampai harga 30 dolar per bare lah sebagai support jika dia ditembus ya. sekarang sekarang lagi di persimpangan di persimpangan antara dia ingin ke atas atau dia ke bawah. Ke atas mungkin targetnya nggak terlalu jauh dulu. Kita cara yang terdekat. Ini juga boleh pakai target. Nah dengan garis-garis seperti ini aja ya sudah bisa mengidentifikasi support resistance. Dengan menghubungkan garis-garis saja sudah bisa. Jadi di mana area support dan di mana area resisten. Jadi garis trendline yang tadi yang sudah jadi story di sini bisa dijadikan area support. Nggak perlu dihilangkan sebenarnya jika Anda memang tradingnya berdasarkan trendline. berdasarkan trendline di sini. Ini sekalian kita analisa ya. Jadi dengan gaya tarik-tarik garis antara swing high dan swing low. Swing high. Ini swing low ketemu swing low. nah kalau swing low ketemu swing low atau lembah ketemu lembah ini artinya kita mencari support dan di saat grafik atau trend harga itu sedang menuju gelombang kenaikan. Tetapi kalau kita hubungkan antara swing high ketemu swing high atau puncak ketemu puncak artinya harga sedang membentuk grafik yang memang trendnya turun dan ini menjadi level resisten. Bisa dipahami? Terutama buat yang baru. Mohon responnya. Paham Pak. Paham ya? Paham atau masih bingung menarik-menarik garisnya? Paham, oke. Jadi hanya dengan clear saja maksudnya grafiknya nggak terlalu rame-rame banget ya kita bisa menghubungkan garis ke garis. Kalau bertambahkan Fibonacci nanti boleh. Intinya dari yang terbersih ini kan. Boleh nanti kita hubungkan. Itu udah tambahan lah ya. Dengan Fibonacci tambahan. Artinya harga itu kalau misalkan dia mantul nah itu 30 dolar per barel aja ada level 38,2 Fibonacci retracement dimana itu jadi area major Fibonacci kalau memang dihubungkan dengan Fibonacci. Tapi kita nggak bahas Fibonacci ya jadi cara menarik garisnya yang penting antara swing low ke swing low yang terdekat swing high ke swing high yang terdekat. Nggak bisa Pak Bu misalkan gini saya maunya ke sini nah ini maunya gini nggak bisa hubungkan yang rapi nah jadi hubungkan yang rapi antara swing high ke swing high nggak ada maksimal Pak kalau misalkan dengan menggunakan trendline ini secara psikologis pasar yang membentuk bukan hitungan matematik secara psikologis pasar membentuknya itu jaraknya nggak bisa ditentukan ya jadi antara hari ini atau hari esok nggak bisa ditentukan jarak-jaraknya tetapi kalau misalkan perhitungan pivot support resistance dengan hitungan matematik yang klasik itu bisa ada jarak-jaraknya berapa pips ya karena kan berdasarkan rumus tetapi ini support resistance menggunakan baik itu trendline atau moving average itu tidak bisa ditentukan berapa jaraknya ya jadi pasar yang membentuk secara psikologis itu lebih kuat sebenarnya karena apa terbentuk oleh kondisi pasar dan itu banyak yang digunakan oleh big boys jadi cara nariknya ya cara nariknya itu kembali lagi jangan hubungkan dari ujung misalkan ke ujung lagi nggak bisa seperti itu jadi yang terdekat cari garis yang terdekat dan misalkan misalkan jauh bener kot jauh sudah tarik lagi oh mesti jauh lagi tarik lagi hubungkan aja ini jadi support satu dan tiga ya dengan begini jadi bukannya nggak berlaku berlaku kita hubungkan aja sama yang memang resistant become support disini juga ada paling terkait justru itu dengan sinyal dengan kondisi psikologis market seperti ini yang bobotnya lebih besar daripada indikator yang lagging nah artinya gini kalau misalkan Anda dapat indikator cek lagi kalau saya pribadi sih untuk dari pemula saya dasarnya yang penting yang terpenting adalah saya grafik indikator itu belakangan grafik nentukan karena secara psikologis pasar itu terbentuk dari grafik visualisasinya maksud saya gitu nah dari visualisasi tersebut ada satu yang namanya psikologis pasar berapa kalau break support satu biasanya berapa persen langsung ke support dua bicara soal break dia tutup di bawah ya kembali lagi ke rule pola atau chart pattern dimana ada chart pattern tersebut pak kita gabung kita kombinasikan misalkan dia ada break ke bawah nah kira-kira sebelum terbentuknya break tersebut ada pola apa yang terjadi pada grafik tersebut chart pattern aja kita tarik garis-garisnya bisa terjadi head and shoulder atau double bottom atau double top nah rule-nya itu kembali lagi kombinasi ke chart pattern dan semua saling terkait chart pattern pun juga natural dan psikologis bukan dibuat berdasarkan matematik tetapi terjadi terbentuk karena pasar ya itu ya Pak Chandra ya jadi terbentuk kalau misalkan berapa persennya kembali lagi ke rule chart pattern bobotnya tergantung bentuk rule tersebut trend line hanya kita mengidentifikasi malam Pak Adrianus ya jadi cara menariknya untuk trend line nggak bisa hubungkan antara swing low ini ke swing low yang terdekat maunya kita tidak bisa tarik swing low ini yang sebelah kanan ini ke swing low yang terdekat kalau yang terjauh juga bisa ya maaf tadi bukan terdekat terjauh ini nggak bisa udah salah aturannya swing low ini ke swing low yang terdekat oke ini udah clear ya cara nariknya kalau naik trend turun juga nggak sama ya yang penting hubungkan swing high ketemu swing high contoh begini masih dalam gambar ini swing high ini ketemu swing high ini contohnya seperti itu ada di turun nah ini swing high ini ketemu swing high ini trend line dimana saja bisa Pak mau di D1 H4 garis-garis trend line itu kita membentuk misalkan kita tradingnya naked chart nggak pakai indikator macam-macam di M15 pun juga bisa kita ketemu garis-garis trend lain karena itu swing high swing low terbentuknya swing high dan swing low semakin besar bobot semakin besar time frame-nya bobotnya semakin besar jadi seperti itu contoh ini misalkan saya beli ilustrasi tanpa gunakan indikator lain ya nanti kita kita gabungkan lagi indikatornya kita gabungkan dengan indikator stokastik oscilator yang saya gunakan saya nggak banyak macam-macam indikator kok sebenarnya hanya itu saja saya fokuskan dan itu juga saya meluat nyaman dari kenyamanan profit itu ngikut lah intinya seperti itu selama saya nggak nyaman ya sulit mendapatkan profit terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Kalau misalkan downtrend itu high ke high, lain lagi seperti itu. Oke, misalkan gini. Saya juga hubungkan ini dengan namanya, dengan stokastik oskilator. Dengan stokastik oskilator kita bisa dapat konfirmasi yang lainnya, walaupun dia sebagai indikator lagging. Indikator lagging dimana jika Anda sudah gariskan dengan trendline, maka kita sudah menggunakan indikator stokastik. Ini kasusnya di EuroGBP nih. Baru tadi saya buat. Pastikan trend yang berlangsung adalah uptrend. Jika kita menggunakan trendline ini pada skenario buy. Tunggu koreksi ke area trendline dan didukung oleh indikator teknikal stokastik oskilator oversold. Oversold itu artinya di bawah ya. Ini karena update, nanti kita lihat hasilnya. Jadi pada saat harga melihat seperti ini, Anda melihat seperti ini, di bawah sudah ada Anda gariskan trendline. Sabar saja kita buy-nya itu di area tersebut. Tunggu koreksi harganya. Nawar. Artinya nawar ya. Tunggu koreksi ke area trendline dan didukung oleh stokastik oskilator yang sedang atau yang telah oversold. Sudah murah. Di bawah 20%. Contoh gini. Ini case GBPUSD tadi. Misalkan kita murni hanya gunakan trendline. GBPUSD H4 ini. Ada hammer menyentuh trendline. Kan ceritanya dari sini trendline ini. Antara swing low ini ke swing low ini. Dan di sini harga mencoba tembus nggak bisa. Dan menjadi hammer. Dan stokastik. Oversold. Artinya sinyal buy. Jadi pahami ya. Dengan begini kita bisa ambil posisi buy, mungkin bisa buy langsung, atau saya biasanya adalah 50% dari hammer-nya ini. Ini kebiasaan nih. Dan saya juga ada bukunya baca kenapa di 50% candlestick pinbar. Untuk kita entry. Itu ada rule price action juga. Tunggu dia 50% baru entry buy. Di samping itu juga stop loss-nya kan nggak terlalu jauh. Kalau misalkan kita tunggu diskon 50%. 50% dari hammer-hammer ini ya. Untuk palu ini nih. Ini palu nih hammer. Nah dari sini, kita udah nyimpulkan. Wah ini udah sinyal buy. Dan ada hammer. Tentu trendline. Artinya kita udah siap, sudah mendapatkan bahan baku untuk buy. Yang penting dimana pergerakan gelombangnya itu naik. Malam pardi. Jumping gelombang itu naik. Saat gelombang naik, kita bisa ambil posisi buy. Udah dapet entry-nya dong. Udah dapet entry, kita buy. Tinggal mencari exit-nya kan. Exit kan ada dua. Exit positif dan exit negatif. Kita dagang antara untung atau rugi. Kita sudah masuk ruangan antara kita keluar pintu kanan atau pintu kiri. Kalau ada cuma satu pintu aja, wah repot. Cari pintu kanan atau pintu kiri. Kanan itu take profit. Kiri itu adalah stop loss. Inputlah dua-duanya. Dimana kan komunitas kita untuk stop loss itu swing low. Ya bisa di atas ini sih. Ini kira-kira aja saya. Yang penting dari harga terendah itu kasih swing-nya di bawah. Kalau swing-an. Jadi seperti itu. Targetnya, ya biar di atas aja. Sebagai resistant. Atau taking profit secara manual disini juga gak apa-apa. Nah ini kan ada resistant lagi. Taking profit disini juga gak apa-apa. Yang terpenting kan disini saya menjelaskan, role entry, penggabungan antara trendline dengan stokastik oscilator. Dan gak banyak indikator yang saya gunakan. Dengan trendline aja udah dapat bahan baku. Satu bahan baku. Kita identifikasi trend. Kedua bahan baku untuk kita buy atau sell. Dimana disitu menjadi area support atau resistant. Ya kembali lagi. Trading ini adalah dagang. Kita hanya mengidentifikasi trend yang utama. Yang utama kita identifikasi trend. Yang kedua adalah dan sangat penting yang kedua ini mencari support dan resistant. Karena itu bahan baku buy atau sell. Setelah itu baru kita memikirkan exit. Keluar posisi. Exit ada dua. Exit antara stop loss atau take profit. Udah itu aja. Gak ada tuh locking-lockingan atau averaging. Jadi beban pikiran nanti. Ya penting kita dagang hari ini antara untung atau rugi. Jika misalkan kena stop loss ya sudah jangan baper. Observasi lagi berapa kali ini dalam penggunaan trendline ini. berapa kali stop loss berapa kali kena take profit. Yang penting cari garisnya. Dalam case ini kita perhatikan GBPUSD ini ada berkali-kali trendline ya. Ini trendline. Tembus. Ya mungkin ini ya. Ini tembus. Tembus ke bawah aku supportnya di sini. menuju support. Dan artinya ini juga masih berlaku nih. Trendline yang ini sorry. Trendline yang ini ini juga masih berlaku nih. Ini masih berlaku. Bisa aja dia naik jadi resisten. dan kita tarik lagi trendline. Ini agak curam nih. Dari sini ke sini. Sorry. Dari sini ke sini. Nanti kita lihat real time-nya ya. Ini kan sinyal buy nih. Tadi setelah maghrib saya buat PowerPoint ini. jadi apa yang saya harus bahas nih. Kombinasi apa nih. Ternyata kombinasi stokastik. Karena saya gunakan terus stokastik dengan trendline. Kita kita ke market real. Kita kelihatan grafiknya. Gimana kita juga perlu tahu. Perlu mengetahui bahwa benar-benarkah dia berbalik arah. Itu ponseling ya. Ponseling USD. Ponseling USD tadi di H1 ya. Eh H4. Nah ini tadi saya buat. Artinya adalah dia bersih berpotensi up. Ya. HNS ini ya Pak. Makanya di sini tarik lagi. Ini jadi trendline juga. ini jadi neckline-nya. Ini ya. Ini tarik-tarik garis itu ketemu juga ya. Ini jadi penentu nih. kalau Anda tarik-tarik garis seperti ini. Nanti ada observasi lagi. Oh ternyata berat juga nih. Ternyata berat nembus ke atas. Karena kalau kita hubungkan dengan neckline-nya pola ini ya. Artinya ini penentu. Dan muaranya ya. Muaranya ketemuan dari atas ketemuan dari sini. tapi kalau sudah di jepol bebas dia. Jadi seperti itu. Tadi EG ya. Euro GBP coba lihat. Euro GBP. EG Euro GBP ini masih dalam kondisi menurut ke bawah ya. Menurut ke bawah nih. Dan dia dibentuk di sini adalah base. Bisakah dia menjadi drop lagi? Ya tunggu lagi. Kotak ini harus tembus. Kotak base-nya. Oke. Artinya kalau kita gariskan lagi trendline atas ini juga sama. Artinya dalam kondisi tekanan ke bawah. Ya. Ini yang fokus terhadap grafik H4. Tetapi kalau kita fokus terhadap grafik D1 ya. Otomatis kan kita tarik trendline-nya dari sini. Kita ulang sini ya. Kita lihat dari grafik D1. dari ujung ini ketemu ujung ini ya. Significant low ketemu signifikan low. Atau swing low ketemu swing low. Sudah berapa kali nih? Satu. Satu di sini ya. Masih lihat dua. Ini kan dia mantul. Mantul di sini. Rejection-nya semakin lemah loh di sini sebenarnya. Semakin lemah dia. secara long term. Dia coba retest lagi. Coba retest lagi. Dan kita tarik lagi di sini. Jika sudah ada rejection di sini mungkin Anda bisa sell tadi kan. Yang penting level exit-nya di atas ini. level exit-nya di atas swing high ini. Target-nya di bawah sini. Entry-nya di sini trigger-nya tetap ini ya. Tetap press action. Baik itu yang reversal atau yang memang inside bar. Jadi seperti itu. untuk identifikasi trend. Kuncinya adalah di mana kita bisa tahu gelombangnya atau naik atau turun trend-nya ya. Dan trend lain tersebut bisa kita jadikan juga sebagai level support atau resistance. 10%. Ya, silakan Pak Agung. Tinggal di mana saja bisa ya. Di pasar mana saja ya. Maksudnya di chart-nya mana saja bisa dengan trend lain ini. Kita rapikan lagi. Nah, yang rapikan ini ya. Rapikan ini. Ini ketemu sini harus rapi. Ini juga jadi penentu nih. Ini jadi penentu apakah dia tembus trend lain atau memang dia berbalik ke bawah. Dan kita tarik lagi garis bawahnya. Ini jadi support, ini resistant. Harga sedang di level resistant. Setelah di level resistant ini dia mau kemana ya kita tunggu nanti. Di sini kita benar-benar wait and see. jadi kalau begini nggak usah dipaksakan mau trendnya mau kemana. Misalkan gini, Anda masih kebingungan mencari identifikasi trend. Oke, dari D1 aja dulu. Misalkan D1, oh trendnya seperti ini. Gelombangnya itu lagi gelombang apa dulu ya. Yang terbesar mungkin kita lihat yang terdekat ini ya. Nah, ini juga jadi gelombang ini. Trend line. Ini kita tarik lagi. Oh, dia udah tembus hambatan pertama, contoh gitu ya. Dia sudah tembus hambatan pertama. Ada kemungkinan dia akan menuju ke hambatan kedua. kalau curang seperti ini, bobotnya kurang besar. Ini jadi story tetap. Dan kita lihat di atas story lagi nggak? Yang lebih jauh masih ada lagi ternyata. Nah, kita hubungan ada yang terdekat ini, saling hubungkan. Rapikan lagi. Artinya ini terhambat di sini. New Zealand Japanese saat terbentuknya mother bar inside bar di sini dan ada tergolong spinning top ya. Tergolong spinning top seperti gansing. Karena bodinya di tengah, atas bawah kurang lebih hampir sama untuk sumbunya. Itu namanya spinning top dan berada di dalam bodi mama. Jadi tembus, dia turun. Dia mama bikin ini lagi nih, bikin anak lagi di sini. Mama bikin anak lagi. Kemungkinan besar kita harus kotakan lagi di sini. jika harga itu turun ke bawah dan tutupnya di bawah, ya kansnya turun. Kansnya akan menuju ke support ini. Ini ada trendline. Bisa saja ini di sini terhubung nih. Bisa saja terhubung antara area demand ini dengan trendline yang di sini. arahnya kita sudah tahu. Ini mau kemana nih? Tetapi sekarang masih wait-end sih. Kalau dia tembus, oke kita ambil langsung di H1 cari posisi sell. Di sini dia masih mencari pola. Pola kebalik cari pola walaupun dapat poin di sini ya. kita buy sell-by sell sebenarnya dapat dengan skala kecil. Tapi D1-nya sendiri masih menunggu konfirmasi. Jadi pada setiap pergerakan pasar itu kita bisa menghubungkan garis-garis trendline dengan mudah untuk menentukan level support atau resistance dan bisa dijadikan identifikasi trend dan level support resistance. 100%. Dan dia nggak sendirian ya. Harus dengan trigger candlestick. Ya kemarin kan candlestick udah ada nanti kalau misalkan lupa dibuka lagi videonya atau memang nanti saya akan buka lagi mengenai materi candlestick. Candlestick candlestick reversal candlestick candlestick yang menjadi mother bar dan inside bar itu bisa dijadikan. Oke. Aturan skenario sell yang pasti skenario nya harus dalam kondisi downtrend atau trend turun. Tunggu lagi koreksi ke atas jika stokartiknya itu di bawah dan harganya itu di tengah-tengah. Dalam kondisi downtrend ya kondisi kita fokus di time frame H1 dulu ya. Nggak lihat ke lain-lain dulu. Kita fokus di H1 ini Euro New Zealand ada kans untuk ke atas dulu. Begitu kans ke atas ini menjadi peluang untuk sell. Peluang untuk sell nya di area ini. Top loss nya mungkin mengacu pada disini boleh. Swing high swing high dari yang terdekat. Jika Anda nunggunya candlestick reversal itu bagus. Kita dukung antara tiga ya. Trendline, candlestick, dan stokastik. Itu aja. Trendline nya itu bagaimana, sorry, nggak ada urutan ya sebenarnya. Candlestick duluan nggak apa-apa. Yang penting dia menyentuh trendline. Dan terakhir konfirmasi stokastik. Itu juga boleh seperti itu. Stokastik yang 533 atau 1433 silahkan. Style nya masing-masing dan kenyamanan masing-masing. bisa dipahami ya. Jadi dalam trading ini kita harus benar-benar menanti kesabaran. jadi entry sale nya seperti ini ya di Euro Jepang Desain kemarin. Ini udah terjadi. Jika ada candlestick reversal menyentuh trendline yang dari atas ya. Kita tarik aja. Karena ini ke sini jalan teritanya kan dari sini. Ini ke sini jalan teritanya nih. Begitu nyentuh trendline nya ini ada bearish engulfing ini sebenarnya boleh sell. Saya gak perhatikan sih kemarin nih. Boleh sell stop loss nya di atasnya bearish engulfing targetnya bebas lah ya. Targetnya mungkin di area ini. Biasanya yang ke sini langsung dia konsolidasi tuh. Lalu stokastiknya cukup gak sama. Sudah over bulk. setelah bearish engulfing terjadi menyentuh trendline stokastik overbolt dan sudah cukup. Pola candlesticknya sudah dapat menyentuh trendline stokastiknya sudah overbolt sudah di atas 80%. Sudah cukup buat entry. Yang penting yang kedua pola pikir kita adalah mencari exitnya di mana. Entrynya sudah dapat tinggal berpikir exitnya di mana nih. Komunitas kita kan swing high swing low dalam menentukan level exit. Level exitnya negatif ya. Level exit positif sudah kena TP atau taking profit. jadi seperti itu. Dan ini dalam trendline ini kita juga bisa menghubungkan di mana trendnya sedang downtrend trendline ini ya. Trendnya sedang downtrend sedang uptrend dan dia sideways uptrend dan ini mulai nah ini mesti prematur bisa saja dia membentuk reversal lagi dia akan kita buat trendline baru ya. Bisa seperti itu. karena kalau curam seperti ini itu bobotnya nggak besar. Total curam. Bisa tertembus. Berapa lamanya tergantung oleh sentimen. Maksudnya berapa lamanya dia tertembus ya. Tapi kalau curam seperti ini bobotnya nggak besar. Kembali lagi dengan trendline itu kita bisa identifikasi trend dan mencari support resistance lalu trend pasti ada akhirnya ya. Nggak mungkin trend itu nggak ada akhirnya. Trend ada akhirnya. Yang terpenting adalah kita coba rajin menggaris-garis ingat kalau trendnya turun puncaknya yang dihubungkan kalau trendnya naik lembahnya atau dasarnya yang dihubungkan swing low swing low dan swing high. Beda halnya jika Anda membuat channel nah channel pun juga jadi acuan support resistant juga ya. Membuat channel channel up channel down dan channel sideway. Kita akan bahas berdalam lagi tentang channel channel. Ini kan seperti ini. Kita cari yang polos ya. Yang polos lagi deh. Channel. Kita buat channel ya. Ini kan ada channel ego-distan channel. Kita hubungkan antara up ke up dan down ke down. ini belum terjadi nih. Dia akan hubungkan down-nya ini apa? Low-nya ini. Low ke low up ke up. Arti ini juga bisa jadi support-resistant ya. Support dan resistent. nah ini. Dia turun. Kita rapikan lagi bawahnya. Nah. Yang terpenting kan kita berhubungan antara puncak ke puncak lembah ke lembah. Nah ini kalau channel termasuk bawahnya kena dia. Bawahnya kena. Nah disini ya. Karena nggak bisa geser-geser-geser lagi kalau channelnya. Ini hambatan nih. Ya disini ada hambatan. Dimana pada konseling time frame H1 ada muara di sini. Ada trend line turun di dalam channel ya. Dan disini ada ketemu dalam suasana apa gelombang kecilnya dia ada trend line naik atau channel naik. jika ter-break ya artinya ini jadi support. Nah. Ini jadi level support nih. Ini kita kalau menggunakan channel ya. Dan disini sudah mulai jenuh soalnya nih. Disini mulai jenuh ya memulai membentuk ini hampir sama ya seperti double bottom ya. level bottom. Ini jadi resisten. Dan kemungkinan harga berbalik-balik sini aja potensi forecast mapping-nya. Coba lagi ke sini. Ingat kalau misalkan dia nggak lagi ke bawah lagi nggak tembus support-nya ini artinya dia coba tembus ke atas. Satu, dua, tiga. Nah ini drip test disini nih. Bisa tembus. kemudian yang besar seperti ini. Turun bawah dan bisa saja dia buat gelombang yang lebih besar. Forecast mapping-nya seperti ini untuk GBP-JPY ya. Support di bawahnya itu di area ini. Area ya bukan titik ya. Kalau saya bilang area itu nggak satu titik aja. area ini. Support bawahnya. Dan atasnya dia masih menentu ya. Masih menunggu konfirmasi jika korek turun ya mungkin masih di area ini. Masih di area ini. ada pertanyaan? Sudah paham ya? Untuk trendline? Jadi dengan naked chart saja Anda sudah bisa trading. Dengan apa namanya nggak terlalu banyak-banyak indikator sudah bisa trading. Nggak perlu lagi yang canggih-canggih ya. Karena hanya butuh kita butuh mencari support resistennya saja dan mencari trend. Dan semua itu didukung untuk pendukung candlestick ya. Kembali lagi Anda lihat lagi yang belum hafal pola-pola candlestick silakan Anda buka pola-pola candlesticknya baik itu candlestick hammer shooting star yang one candle reversal maupun yang engulfing yang two candle reversal itu bisa di ulas kembali. Oke, kembali lagi di sini artinya selama harga masih di dalam zona sell kita mencari posisi sell. selama dalam downtrend seperti ini ya. Dan jika dia keluar dari zona sell-nya dia masuk ke zona buy. Yang tadinya resisten menjadi support. Support ini bobotnya besar. Kuat ya. Karena yang tadinya menjadi resisten sekarang menjadi support. Dan saya ulang lagi yang terpenting cara narik garisnya. Cara menarik garis trendline. Jangan sampai Anda menghubungkan dari swing low ini kalau trendnya naik swing low ya. Kalau trendnya turun swing high sekali lagi dari swing low ini hubungkan langsung yang jauh ini. Yang terdekat dari grafik dari harga. Jangan. Tetap aturannya harus rapi. Swing low ketemu swing low jika misalkan dia masih naik masih jauh hubungkan lagi aja swing low-nya. Nah sorry. Hubungkan lagi swing low-nya. Lalu hubungkan lagi. Sehingga kita bisa dapat area support atau resisten. Oke sebelum saya tutup saya lihat lagi PO ya. Saya lihat lagi PO. Setelah itu nanti kita yang mau ikut langsung ikut ke sebelah nggak apa-apa. Ada identifikasi trading plan ya. Kok nggak bisa. CPO dulu ya. Tadi Kanada kita lepas dulu itu karena ada namanya apa namanya peki dan nah ini peki dan ini ya divergensi. Jadi ternyata dolar Kanada ini break-nya itu false break memang dia akan naik tapi belum waktunya. Tadi saya udah taking profit juga. Saya keluar dulu aja di kurang lebih 13 pip. Saya keluar sambil nanti kita lihat lagi. Euro JPY seperti apa? Kita lihat kondisinya. Oh masih open. Waduh. Tadi pas jam berapa ya kita taking profit ya. Saya udah instruksikan tadi sore ya. Instruksikan sore di chatroom WhatsApp. oke. Ya baik Pak. Nggak apa-apa sih Pak nanti misalkan ada kesempatan untuk dapat point ya maksudnya profit keluar dulu saja karena khawatir karena khawatir dia turunnya sampai sini nih. Dikhawatirkan ya. Karena kalau misalkan terjadi feki satu rally ini akan ditelan. Satu rally ini akan ditelan. Walaupun dia bergerak ke atas ya. Walaupun dia bergerak tetap menuju ke atas tapi dia mungkin koreksinya agak dalam. euro japanesien dimana kita lihat euro japanesien masih menuju ke atas ya masih aman masih tergolong aman ya satu dua oke masih sideways lalu euro dollar euro dollar masih dalam kedua si menuju channel ini ya disini akan tentu-tentu pola dan kalau polanya ditembus dia mungkin akan dalam dollar CAF ya masih dia bentuknya masih OTW ke atas ini dia bentuk koreksi bentuk pola grafik juga disini disini bentuk pola grafik kalau dia tembus ke atas dia akan lanjut lagi ke atas ini namanya adalah falling wedge ya dia yang continue tapi dia turun dobrak ke atas kalau misalnya dia dobrak ini sebagai patokannya ini dia akan lanjut ke atas sini ya ini ada hambatan di sini dan perpotensi mungkin di area 38 dan 50% untuk dia balik lagi ke atas saya belum ada penambahan lagi nanti misalkan ada PO baru tetap akan saya siap di ini ya di channel telegram rata-rata polanya sama rata-rata polanya sama jadi dia hambatan disini euro ausi euro ausi berpotensi turun tarik lagi dengan begini aja kita sudah dapat support resisten dengan garis-garis-garis saja ini sebagai historinya dia seharusnya euro ausi dapat swap dulu kalau sell karena sudah dapat swap dulu saat euro ausi itu suku bunganya kurang lebih 4% sampai 3% kalau kita sell euro ausi itu dapat swap salah satu pair favorit saya juga sell euro ausi oke belum saya tutup kali lagi apakah ada pertanyaan lagi atau memang butuh penjelasan lebih dalam tentang cara tarik terutama cara menariknya yang terutama adalah yang terpenting adalah cara menariknya trend ini dari trend line setelah itu kalau sudah benar cara tariknya kita sudah bisa menentukan buy atau sell tergantung dari trend sell atau buy hanya itu kita bisa langsung bisa buy now atau sell now mengacu pada trigger candlestick yang reversal setelah kita input seperti ini artinya kita perlu adanya level exit antara keluar dalam kondisi positif atau keluar dalam kondisi negatif ya itu saja sebenarnya dan dengan alat bantu stochastic oscilator untuk kita mengetahui bahwa ini sudah over solve atau over ball jadi hanya sebagai alat bantu konfirmasi saja setelah itu ya kita sudah sudah serahkan pada pasar ada stop loss dan take profit sudah tinggalkan dimana stop loss dan take profit tersebut sudah masuk ke kalkulasi money management ya itu saja oke terima kasih hari Senin memang tidak lama ya kalau besok hari Rabu kita mulai dari jam 8 jadi sebelum saya tutup nanti videonya akan saya share ke grup ya ke youtube dulu saya share ya lalu jam 9 saya juga ada kelas juga bagi yang mau ikut silahkan tidak apa-apa linknya itu akan saya share ke grup ya grup whatsapp untuk kita sampai jam 10 malam nanti baik sebelum saya tutup tetap jaga kesehatan selalu ya jangan lupa minum vitamin dan istirahat cukup makan makanan yang teratur makan teratur ya jangan terlalu stres dan tetap kalau misalkan trading gunakan stop loss ya jangan tanpa stop loss karena bahaya oke terima kasih sampai bertemu lagi besok Rabu Lusa ya dalam acara yang sponsori oleh GKNP siang dan malam ya siang itu acara GKNP malam itu acara kita untuk pendalaman dan selamat istirahat sampai bertemu Lusa terima kasih salam trading santai bersama saya Kuswanto selamat malam dan see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati